Menu latihan timnas U22 Bocor, Media Israel Ejek Indonesia, calon bintang Garuda muda DC Games 2023. Simak video selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Singgung pebatalan tuan rumah piala dunia U20 Media Israel Ejek Indonesia. Pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah piala dunia U20 2023 masih meninggalkan kesan negatif bagi negara Israel. Terbaru media Israel Jerusalem Post turut melontarkan kata-kata yang tidak pantas bagi Indonesia. Sebagaimana diketahui Indonesia memang sudah bukan tuan rumah piala dunia U20 2023. Hak itu sudah dicabut oleh FIFA secara resmi. Diduga pencabutan itu menyusul penolakan sejumlah pihak di dalam negeri terkait kedatangan timnas Israel U20, yang telah lolos ke piala dunia U20 2023 usai tampil apik di piala Eropa U19 2022. Mengenai penolakan Indonesia terhadap Israel media lokal di sana Jerusalem Post membuat laporan soal hal tersebut. Jerusalem Post mengaitkan batalnya Indonesia sebagai tuan rumah piala dunia U20 2023 dengan penolakan Israel U20 di Indonesia. Tak hanya menyoroti hal tersebut, masih dalam sumber yang sama Jerusalem Post menyinggung penolakan sejumlah masyarakat Indonesia terhadap Israel U20, dinilai bukan hal yang bagus. Bahkan media Israel itu menyebutkan Indonesia negara terbelakang yang tak berwawasan. Indonesia menghadapi hukuman FIFA karena menolak Israel. Akibatnya, citra Indonesia bukan sebagai bangsa modern dan berwawasan ke depan, melainkan Indonesia sebagai negara terbelakang yang mesti dibutakan oleh gerakan anti-Israel. Tulis pernyataan Jerusalem Post Terlepas dari itu, Indonesia sendiri sudah mendapatkan hukuman dari FIFA terkait pencabutan status tuan rumah piala dunia U20 2023. Beruntung, sanksi yang diberikan tidaklah berat. FIFA hanya memberikan hukuman kepada Indonesia dengan menyetop mendapatkan aliran dana untuk pengembangan sepak bola dalam program FIFA Forward 3.0. Mengenai tim nasional, Indonesia masih bisa berpartisipasi di turnamen yang berada dalam kalender FIFA. Jalan Bintang Garuda Buda DC Games 2023 Pertama, Rizky Rido Rizky Rido adalah pemain yang kerap dipanggil ke tim nas Indonesia baik kelompok umur hingga tim nasional senior. Di usia yang baru 21 tahun, eks-penggawab Persibaya Surabaya ini telah menjadi palang pintu andalan tim nas Indonesia senior di ajang-ajang internasional. Di dapuk sebagai kapten tim nas U22, Rizky Rido diprediksi akan menjadi bintang pada SEA Games 2023 mendatang. Hal tersebut tak terlepas dari pengalaman yang merumput di level teratas. Kedua, Ramadan Sananta Berstatus sebagai pemain debutan SEA Games 2023, Ramadan Sananta tak boleh dianggap sepele. Sebab pemain yang baru berusia 20 tahun tersebut menjadi salah satu pemain lokal yang bersinar di Liga 1 2022-2023 ini. Tercatat Ramadan Sananta mampu menjadi pemain lokal tersumpur di Liga 1 musim ini. Dengan sumbangan sebelah skol dan membawa PSM Makassar menjadi juara. Ketiga, Witan Sulaiman Tak hanya Rizky Rido ada pula nama penyerang andalan Sintayong di tim nas Indonesia senior yakni Witan Sulaiman. Yang tergabung di tim nas Indonesia U22. Meski tengah mengalami penurunan performa, pengalaman Witan sangat dibutuhkan Scott Aswan Bimasakti. Sebab di usia yang baru 21 tahun ia telah berkecimpung di sepak pula level teratas terutama di Eropa. Terbaru keran gol Witan terbuka bersama Persija. Alhasil, ia pun diakini bisa melanjutkan catatan golnya di SEA Games 2023 mendatang. SEA Games semakin dekat menu latihan tim nas Bocor Jelang SEA Games yang akan bergulir pada 29 April mendatang back tim nas Indonesia U22 Komang Tri Arta. Membeperkan menu latihan yang diterapkan oleh pelatih Indra Shafri. Dikutip dari laman resmi PSSI, para pemain Garuda Muda diminta berani menguasai bola dan membangun serangan dari belakang. Isyarat untuk menerapkan posisi futbol itu disebut Komang Tri Arta telah diterapkan selama pemusatan latihan. Meski begitu, Komang menjelaskan bahwa masih ada aspek yang harus disempurnakan dia dan rekan-rekannya. Indra Shafri terus menyempurnakan kemampuan tim nas Indonesia U22 untuk melakukan transisi dari bertahan ke menyerang. Hal tersebut telah yang menjadi taktik andalannya sejak menangani tim nas kelompok umur beberapa tahun lalu. Pola permainan kaki ke kaki atau yang biasa disebut Tiki Taka telah menjadi senjata utama sebuah Garuda Muda untuk menaklukkan lawannya. Meski latihan banyak berfokus pada aspek taktikal, Komang menjelaskan bahwa dia dan rekan-rekannya juga mendapatkan arahan untuk mengasah mental bertanding. Segala latihan yang telah dijalani akan dipraktikan ketika tim nas Indonesia U22 menjalani rangkaan uji coba jelang SEA Games 2023. Tentu menarik untuk menanti perjuangan skuat Garuda Muda untuk menerahkan emas yang telah lama didambakan pecinta sepak bola tanah air. Mengingatkan kembali SEA Games 2023 sendiri akan berkulir pada 5 hingga 17 Mei mendatang. Namun khusus cabang olahraga, sepak bola akan berlangsung lebih cepat yakni mulai 29 April mendatang. Terima kasih telah menonton!